5 orang pelaku Curanmor yang selama ini beraksi di Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan tak berkutik saat diringkus tim gabungan personil Polsek Sanggala dan tim resme Polres Toraja Utara selesai melakukan aksi penjurian. Kelima pelaku 4 orang diantaranya masih di bawah umur dan diringkus di beberapa TKP berbeda setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Berkat laporan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus kelimanya. Dari hasil penangkapan itu, polisi kemudian menginterogasi para pelaku dan barang bukti berupa 2 unit kendaraan yang telah diperteli, para pelaku untuk menghilangkan jejak berhasil diamankan polisi. Selain kendaraan roda 2, 7 buah handphone juga berhasil diamankan polisi, di mana handphone tersebut diduga kuat digunakan para pelaku untuk saling berhubungan dan juga menjual hasil curian. Kami bersama tim Polsek Sangala, bersama Kani Intel Polsek Sangala, kami melaksanakan penyelidikan di lapangan dan ditemukan informasi bahwa terdapat satu motor yang diamankan oleh masyarakat dan kemudian kami lakukan pengembangan. Setelah kami lakukan pengembangan, kami mengembangkan satu tertugas pelaku yang kemudian kami kembangkan, kemudian mengembangkan lima orang pelaku. Dan sementara ini kami masih terus melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain atau tidak. Jadi tempat perangkapan pelaku di Kabupaten Toraja Utara dan kami juga di backup oleh Resmok Toraja Utara. Beberapa tempat di Kabupaten Tanah Toraja, kami lakukan perangkapan. Dua unit barang bukti yang kami amankan, yaitu satu unit Yamaha Vino dan satu unit motor Mio M3. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, ya kelima pelaku dengan sejumlah barang bukti saat ini diamankan di rutan Polres Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Astri Jurnal TV mengabarkan.